Intro Terlepas dari kesalahan yang pernah dibuat oleh Muhammad Natarudin dan oleh karenanya yang bersangkutan di jatuh pidana namun yang bersangkutan cepat bangkit dari keterburukannya dengan mengingat apa yang harus dipertanggungjawabkannya di padang masyar atas akan kesalahan yang pernah dibuatnya atas kesadaran tersebut saksi telah menjadi pihak yang bekerja sama dengan KPK dalam penyidikan dan penuntutan dalam mengungkap perkara lain yang terkait dengan proyek gambaran dan proyek-proyek lainnya itulah sebabnya Muhammad Natarudin menempatkan dirinya sebagai justice kolaborator Baik, saya tanya kepada saudara saksi Pianis Saudara saksi, tadi ada aset-aset sebagian yang disebut namanya Saudara saksi tahu itu dibeli dari uang apa? Uang proyek, Pak Uang proyeknya Saudara Nazar mulai urus proyek dalam berapa? Dari 1999 ya Setahu saudara saksi misalnya tadi kan ada 19 kan 19 aset yang disebut selain tadi ada berapa? mobil berapa? 56 56 Itu bisa dijelaskan alirannya dari proyek apa, misalnya berapa, kapan gitu Sudah saya jelaskan ke penyidik, Pak Baik Jadi itu milik milik saya, milik Nazar, atau milik aset? Milik Pak Nazar dan Munanek? Baik Maksud saya yang mulia, kalau itu disebut Saya onernya Mohon berkenan agar aset-aset itu disita untuk negara Saya ikhlas Sudara saksi, juga diminta untuk mencatat aset-asetnya? Iya, Pak Kemarin atas pertanaan majelis, Sudara saksi sudah menyebut beberapa aset Apakah ada aset-aset lain yang Sudara saksi tahu? Banyak, Pak Saya kebetulan membawa bis asetnya Banyak itu berapa? Ini yang atas nama Pak Nazar, Bu Reneng Pak Hasin, Marisi Mbak Kondang dan Masudera Jat Ini ada 19 tanah dan rumah Terus ada lagi mobil Ini mobil ada sekitar 50 orang yang tercantar sama saya Sudara saksi, karena ini menyampun kekwaan kepada saya Sudara saksi, bisa sebutkan misalnya 19 saja mobil, tidak usah, misalnya 19 aset itu apa saja? Apatemen Pasuna Saib, Tower 9, Lantai 8, nomor F, RT 9, RW 10, Menteng Atas Setiap Budi, Jakarta Selatan dengan nomor HM Sarusul 1692-8-9, atas nama Muhammad Nazaruddin Terus Jalan Raya Masa Belangka, nomor 2, RT 03, RW 5, Menteng Dalam, atas nama Nenek Sri Wahyuni Terus Jalan Wijaya Grand Puri, Blok C, Persil nomor 16, Kelurahan Pulau, Kecamatan Kebayaran Baru, nomor HGB 2027, atas nama Nenek Sri Wahyuni Wijaya Grand Puri, yang bersilnya atas HGB 2028, atas nama Nenek Sri Wahyuni Jalan Prof. Dr. Sukomo SHM nomor 323, Tebet, dengan HGB 3356, atas nama Nenek Sri Wahyuni Dalam Asam Baris, Raya A14, RT 04, RW 03, SHM 1759, atas nama Nenek Sri Wahyuni Kejatan Barat, nomor 7A, ada 3 SHM-nya, SHM yang pertama 1466, yang kedua 1467, 1458, atas nama Nenek Sri Wahyuni Apartment Kasablangka, nomor 2911, Raya A14, Jalan Kasablangka, RT 02, RW 5, Kapeling 12, SHM 31-1-9-2, atas nama Nenek Sri Wahyuni Apartemen ITC, SHM nomor 3365, kegaling 15, atas nama Nenek Sri Wahyuni Apartemen di Taman Rasuna, lantai 24, blok 17, nomor B Dengan HM 3470, galing 23, galing 17, atas nama Nenek Sri Wahyuni Apartemen Rasuna, lantai 26, nomor C Jakarta Selatan, nomor SHM, salusun 3484, galing 25, galing 17, atas nama Nenek Sri Wahyuni Jalan Amal, Kampung Tengah, Kecamatan Sukajadi, SHM 156, atas nama Nenek Sri Wahyuni Kampung Tengah, Sukajadi, nomor SHM 537, atas nama Nenek Sri Wahyuni Jalan Warung Buncit, Mampang Perapatan, Kalibatan HGB 1229, atas nama Mujahidin Nurhasin Warung Buncit, Mampang Perapatan, HGB 1358, atas nama Mujahidin Nurhasin Garuda Sakti, 18, Mataram M, Mataram Kelurahan Bocah, Lobby Panang, Kecamatan Taku Kabupaten Kampar, Pabrik Kelampasawit, atas nama Marisi Matondan Abdullah Safaii, nomor 9, Geraha Anugerah, atas nama Gunang Sudirajah Dan masih ada lagi yang di Bekasi, atas nama Gerhana Sianipar Gerhana Sianipar di siapa? Gerektur utama Santek, Pak Santek apa? Salah satu PT, Pak Nazar Baik, Sudara Saksi, apakah aset-aset itu dibeli dari hasil bisnis yang, Sudara Alhamdulillah, bukan? Iya, Pak Tahu Sudara Saksi, bagaimana status aset-aset tadi? Apakah masih atas nama Permai, atas nama-nama yang disebutkan tadi, atau sudah dijual, atau sudah disita, atau sudah dialihkan, atau sudah dihibahkan misalnya, bagaimana? Waktu saya, awal 2011, waktu saya ditangkap KPK, ini semua aset, itu sudah saya lapor ke KPK, tapi KPK Belang sih sudah di blokir Tapi kenyataannya adalah, gedung Mampang, gedung Mampang dan gedung yang di Bekasi, dan gedung yang di Tebet, itu sudah berubah nama Santek, walaupun sudah di blokir Tahu Sudara Saksi, berubah nama ke siapa? Kalau yang di Mampang itu berubah nama ke Sukmawati Kalau yang di Tebet, itu ke, ada namanya tapi saya lupa Kalau yang di Bekasi, awalnya dari Gerhana Sianipar, itu berubah menjadi, ada namanya, saya sudah bilang, Gerhana Sianipar sendiri yang lapor ke KPK Dan kalau yang di Tebet, Unang Sudaraja sendiri yang lapor ke KPK Tapi katanya sudah di blokir, tapi gak tahu kenapa bisa berubah Berubah nama Sudara Saksi, tadi menyebutkan nama Sukmawati, ini Sukmawati siapa ya? Salah satu karyawan juga Pak, Pak Ebitan, cuma sekarang dia masih kerja sama Pak Ebitan Tadi Sudara Saksi menyampaikan bahwa informasinya sudah di blokir ya Pak Ebitan, Pak Kemudian terubah, setahu Sudara Saksi Kan, tidak mungkin Pak, Pak Nasir waktu itu sudah di dalam dong? Sudah Sudah di dalam ya Setahu Sudara Saksi, siapa yang mengurusi proses, apa, pengalihan atau pindah tangan itu? Karena Pak Nasir kan sudah di dalam waktu itu Kan masih ada Pak Nasir dan Pak Hasim, Pak Pak Nasir dan Pak Hasim Pak Nasir itu siapa? Tapaknya Pak Nasir, Pak Hasim adiknya Pak Nasir Baik Setahu Sudara Saksi Jadi, pemindahan status aset itu kan tidak bisa Pak Nasir, pindah sendiri, kemudian Pak Hasim Sudara Saksi, selalu Sudara Saksi siapa yang berperan atau bertugas untuk itu? Jadi, gini Pak Unang Suderajat dan Gerhana Sianipar dan Sukmawati itu sudah dipanggil sama KPK waktu itu Jadi, Gerhana Sianipar protes ke KPK Kok ini sudah di blokir bisa berubah nama? Karena kan itu katanya sudah di blokir Nah, Unang Suderajat juga sudah lapor Nanti saya, Unang Suderajat tidak mau jadi masalah Jadi, saya tahunya karena KPK juga nanya ke saya Jadi, berubahnya itu karena KPK juga tanya ke saya Ini, ini berubah nama ke A dari B Itu tahu nggak? Kok bisa berubah? Saya bilang, ya saya nggak tahu kan sudah di blokir sama KPK Saya juga mempertanyakan sama KPK Kok sudah di blokir KPK masih bisa berubah nama? Saya mau bertanyakan ke KPK waktu itu Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya